Selain ada regresi linier sederhana, kita juga mengenal regresi linier berganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Arum dari Produs Statistika Universitas Islam Indonesia. Apa sih yang akan kita pelajari dalam video kali ini? Persamaan regresi linier berganda, kemudian least square estimator, asumsi pada regresi linier berganda, dan juga koefisien determinasi. Dengan dua variable independen penjelas, Yi sama dengan beta 1 ditambah beta 2x2i ditambah beta 3x3i ditambah UI. Ingat kembali, beta 1, beta 2, beta 3 merupakan parameter dari suatu model, kemudian UI adalah unsur random. Koefisien regresi parsial diperoleh dari delta Yi dibagi dengan delta x2i sama dengan beta 2, dan delta Yi dibagi dengan delta x3i adalah beta 3. Xi mempengaruhi Yi secara terpisah, namun least square estimation, B3 bergantung pada x2i dan juga x3i. Pada kasus umum dengan k variable independen atau penjelas, maka Yi sama dengan beta 1 ditambah beta 2x2i ditambah beta 3x3i ditambah hingga beta kxki ditambah UI. X2i hingga xki merepresentasikan k variable independen atau penjelas. Koefisien regresi parsialnya mengikuti delta Yi dibagi dengan delta x2i sama dengan beta 2, demikian juga yang lainnya, dengan xi mempengaruhi Yi secara terpisah. Namun, least square estimation untuk beta 1, beta 2, beta 3, dan seterusnya bergantung pada x2i, x3i, jika xki. Estimasi Ketika kita memiliki dua variable independen atau penjelas, kita akan melakukan estimasi untuk parameter beta 1, beta 2, dan juga beta 3. Melalui persamaan Yi sama dengan beta topi 1 ditambah beta topi 2x2i ditambah beta topi 3x3i ditambah dengan Yi. Nilai sum square errornya adalah sigma dari Yi dikurangi dengan beta topi 1 dikurangi beta topi 2x2i dikurangi beta topi 3x3i dikuadratkan. Dengan menangkan least square estimation, maka akan diperoleh estimasi dari beta topi 1, beta topi 2, dan beta topi 3 sebagai berikut. List square variance Berikut adalah variansi untuk beta 2 topi dan juga variansi untuk beta 3 topi. Error variant estimation Standar error untuk regresi didefinisikan sebagai sigma kuadrat sama dengan akar dari jumlahan error I kuadrat dibagi dengan N kurangi K. N adalah banyaknya data, K adalah banyaknya parameter. Asumsi dan sifat regresi linear berganda Asumsi pertama adalah persamaannya itu sendiri, yang artinya Yi disusun dari variable Xi. Asumsi yang kedua, ekspektasi dari UI atau unsur randomnya sama dengan 0. Asumsi yang ketiga, covariance dari UI, X1i sama dengan covariance dari UI, X2i hingga covariance dari UI, XKi. Asumsi keempat, variansi dari unsur randomnya adalah suatu konstantah atau sama dengan sigma kuadrat. Asumsi kelima, yaitu covariance antara UI, XKi sama dengan 0. Artinya tidak ada covariance antara unsur randomnya. Asumsi yang keenam adalah unsur randomnya berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan variance sigma kuadrat. Asumsi ketujuh, yaitu tidak terdapat kolineritas pasti atau multikolineritas sempurna antara variable independen atau penjelas. Perhatikan suatu persamaan regresi linier berganda berikut. Contoh, jika diketahui nilai dari variable X3 disusun dari 2X1 ditambah 3X2, maka beta 1, beta 2, beta 3 tidak dapat diestimasi secara terpisah. Dalam hal ini, variablenya berhubungan pasti secara linier. Namun, jika X3 sama dengan 2X1 ditambah 3X2 ditambah dengan V, dengan V adalah suatu unsur random, maka semakin kecil V, semakin besar kemungkinan terjadinya multikolineritas, dan sebaliknya. Kondisi Gauss-Markov. Di bawah asumsi model regresi berganda, yaitu asumsi dari 1 hingga ke 5, ordinary least square estimator memiliki variansi terkecil untuk semua estimator linier dan tak bias. Dengan demikian, least square estimatornya adalah suatu blue, base, linear, unbiased estimator. Goodness of it, atau ukuran kesesuaian. Koefisien determinasi berganda, yaitu R2 sama dengan 1, dikurangi dengan jumlahan dari error kwadrat, dibagi dengan jumlahan Yi kwadrat. Dengan nilai R2, kurang dari sama dengan 0, dan kurang dari sama dengan 1. Eksistensi dari koefisien determinasi. Relasi terhadap koefisien korelasi. Di dalam regresi sederhana, nilai R2 atau koefisien determinasi sama dengan nilai dari korelasi yang dikwadratkan. Korelasi yang dimaksud adalah korelasi antara Y dengan X. Proporsi dari variasi total Y yang dijelaskan sendiri oleh X. Pada regresi berganda, R2 merupakan proporsi total dalam Y yang dijelaskan secara bersama oleh variasi X. Sehingga nilai R2-nya tidak sama dengan nilai dari korelasi yang dikwadratkan. Koefisien determinasi yang adjusted. Secara original, R2 dirumuskan sebagai berikut. Setelah dilakukan penyesuaian, maka nilai R2 adjusted sama dengan 1 dikurangi 1 min koefisien determinasi dikali n min 1 dibagi dengan n min k. n adalah banyaknya data, k adalah banyaknya parameter. Happy learning and see ya! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!